Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan bahas mengenai HTTP dan HTTPS. Tetapi HTTPS dan HTTP yang mau kita bahas adalah ini di awal dari sebuah pertanyaan. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Pak, kalau saya mau taruh backlink, saya akan taruh backlink. Ini pilihannya antara dua website. Satu website itu punya trackback-nya tinggi, akan tetapi dia hanya HTTP, dia nggak punya HTTPS, artinya secure di belakang itu tidak ada. Tetapi ini ada website biasa saja, bahkan nyaris tidak terdeteksi dia punya traffic, tetapi dia sudah secure. Artinya dia menggunakan HTTPS. Dimana saya harus menempatkan backlink saya? Di yang HTTPS tadi atau yang HTTP? Saya ulangi sekali lagi, yang HTTP biasa tanpa S, itu traffic-nya cukup tinggi. Sementara yang HTTPS, itu traffic-nya nyaris tidak ada, bahkan tidak terdeteksi dengan tool hrap. So, mau ditempatkan dimana? Ada tujuan orang mencari backlink itu. Backlink itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan referensi dan meningkatkan reputasi. Dulu di tahun 2012 ke bawah, itu Google masih menerapkan yang namanya page rank. Semakin banyak backlink yang kita dapat, maka page rank kita akan semakin tinggi. Akan tetapi setelah itu kemudian, Google tidak lagi menggunakan page rank. Tetapi reputasi itu masih tetap sangat penting. Artinya, mendapatkan backlink di banyak tempat, di website yang punya reputasi tinggi itu, akan meningkatkan kualitas website kita. Sorry, akan meningkatkan reputasi website kita. Salah dua dari tujuan orang cari backlink adalah, tentu untuk mendapatkan traffic. Dapatkan traffic bagaimana? Karena kita ada backlink di website orang lain, dan ketika ada pengunjung datang ke website lain tadi, terus kemudian orang ngeklik link kita yang terdapat di sana. Nah, dan setelah dia ngeklik, tentu akan masuk ke website kita, dan kita akan mendapatkan satu visitor. Nah, sementara kalau kita taruh backlink kita di website, yang tidak ada pengunjungnya sama sekali, kemudian, ya kita juga tidak akan mendapatkan visitor, karena tidak ada pengunjungnya di situ. Oke, itu nomor dua. Nah, sekarang kita akan balik dari cara kerja search engine menelusuri. So, cara kerja search engine, atau ini paling tidak crawler-nya si Google itu adalah, untuk tahu ada website lain, maka begitu dia nge-crawl di website yang terdapat, atau di artikel yang terdapat backlink kita, maka backlink itu akan ditelusuri juga oleh Google. Nah, setelah dia telusuri, artinya crawler itu akan datang lewat website orang lain, dari referensi website orang lain. Dengan demikian, maka reputasi itu akan terbentuk. Sementara kalau di website itu tidak dikunjungi oleh crawlers, atau jarang sekali dikunjungi oleh crawlers, maka akan jadi percuma kalau kita tempatkan backlink kita di situ. Akan tetapi, ini kan website yang HTTP biasa tadi itu traffic-nya sudah tinggi. Artinya, Google pasti datang ke sana. Kenapa kalau pasti datang ke sana? Ya, karena dia memenangkan keywords, dia sudah terindeks dengan baik dan benar, karena dia traffic-nya tinggi, apalagi dari organik. Ya, itu sudah pasti Google ke sana dan sudah pasti diindekskan, karena dia punya traffic secara organik. Dan ada keywords yang melakar di situ. Jawaban saya adalah, tempatkan di yang traffic-nya tinggi meskipun dia HTTP, meskipun dia tidak punya HTTPS dan hanya HTTP biasa saja. Taruh backlink di situ, jadi jangan pilih yang HTTPS tadi. Tetapi jika kondisinya adalah sama-sama traffic-nya tidak terdeteksi, tentu pilihannya adalah yang HTTPS, bukan yang HTTP biasa. Oke, kenapa kok yang ini dipilih harus HTTPS jika kondisinya sama-sama tidak punya traffic, misalkan atau traffic-nya equals 11-12, yang satu seratus, yang satunya lagi seratus. Kenapa kita harus pilih HTTPS? Jawabannya sekali lagi sederhana. Jadi HTTPS itu merupakan range factor dengan secure yang di belakangnya ini. Ini saya sedang buka Google Search Central, itu HTTPS as ranking signal. Jadi sejak 7 Agustus, ini menurut catatan yang ada di sini ya, 2014, HTTPS itu yang S di belakangnya ini, itu sebagai ranking signal. Jadi website yang menggunakan HTTPS itu akan lebih diutamakan daripada website yang HTTP biasa saja di Google. Ingat, diutamakan. Jadi bukan berarti website yang tidak punya S atau secure di belakangnya, yang hanya HTTP saja itu tidak diindeks oleh Google. Dia tetap diindeks hanya saja, dia tidak jadi prioritas kalau pesaingnya atau kompetitornya menggunakan S. Nah, sebenarnya di Google Search, sorry, di Google Developer ini itu penjelasannya sudah ada panjang, kali lebar, kali tinggi, malah di sini sudah sangat jelas sekali. Ini saya ambil kutipan sedikit saja ya. For now, it's only very light signal affecting fewer than 1% of global queries. Jadi di bawah 1% dari global queries secara global ya, queries secara global. Artinya dia punya bobot. Ya, kita tahu Google punya lebih dari 200 faktor. So, HTTPS ini kan salah satu rank, sorry, HTTPS ini adalah salah satu ranking signal atau jadi rank faktor. Dengan demikian, dia bukan mutlak. Jadi 100% harus HTTPS bobotnya. Tidak. Dia, karena rank signal ini kan dia akan dibagi dengan 200 sekian faktor lagi. So, jadi tidak mutlak. Sekarang kita akan kembali ke sejarah kenapa HTTPS. Oke, ini mungkin di luar dari topik SEO ya, cuman reasons ya, alasan kenapa HTTPS ini, kenapa kok dia jadi diutamakan. Di sini juga, sekali lagi, dia itu security reasons ya. Ini ada tulisan security stop priority in Google, for Google. Cuman kalau teman-teman bertanya, security apaan sih perbedaannya HTTPS? Karena ada secure terus kemudian dia aman begitu. Oke, ini saya akan gambarkan dengan ilustrasi. Saya buat, ya, saya akan berusaha membuat dia semudah mungkin ya. Ini ada users, connect ke YP. Ini saya gambarkan begini ya. Dia connect ke YP. Kemudian dari YP ini, dia connect misalkan, dia connect ke situs abc.com atau bank misalkan. Saya taruh di sini bankapasaja.com. Contoh saja. Nah, dia akses ke YP ini. YP ini connect ke internet. Yang mana dia buka bankapasaja.com. Nah, kemudian dia login di sini melakukan transaksi, transport atau segala macamnya ya. Kemudian, nah, ini kan si website-nya bank ini, itu akan kirim data balik ke si user lewat sini. Kemudian dari sini, karena ini internet ya, jadi saya gambarkan begini saja. Itu ada data balik. Nah, data balik yang dibawa ini, misalkan dia login, ada username, ada password di situ, itu tidak dienkripsi. Jadi, kalau misalkan passwordnya user sama dengan user, password sama dengan password, itu ada orang yang sama-sama connect ke YP yang sama, itu misalkan ini ada aplikasi namanya Wiresack. Teman-teman nanti boleh browsing, Wiresack itu seperti apa. So, ini contoh saja, ada banyak aplikasi lainnya. Wiresack itu adalah salah satu contohnya saja. Nih, ada orang yang connect ke YP yang sama, itu sniping, atau melakukan proses yang namanya ngintip. Ngintipin lalu-lalang, lalu-lalang komunikasi yang terjadi antara user dengan internet. Semua user yang ada, yang connect ke YP itu diintipin sama dia. Nah, apakah dia ngintipin langsung ke sini, atau langsung ngehack ke sini? Tidak. Yang dia intipin adalah, lalu lintas data yang terjadi di sini. Oke. Lalu, di sini kan ada balik tadi, kita input username. Nah, input username dari sini ke sini. Kemudian ini bilang, yes, username benar berhasil. Nah, ini ada balikan data dari sini ke sini. So, orangnya itu tidak ngehack website ini. Orang ini juga tidak ngehack si user ini, tapi dia hanya mengintip komunikasi yang lewat dari YP ini. Begitu ya. Saya taruh begini saja kali ya. Oke. Dia ngintip komunikasi yang lewat di sini. Nah, kalau dia menggunakan HTTPS, ini kan ada secure. HTTPS itu Hypertech Transfer Protocol secure ya. Kalau dia menggunakan HTTPS, teman-teman ketika input username tadi itu, ini misalkan, ini saya kasih contoh nih ya, syspro.co.id. Saya tidak tahu ini website apaan. Saya ambil sampel saja tadi, website yang not secure. Ini dia nggak punya HTTPS. Dia hanya HTTP biasa saja. Kemudian teman-teman melakukan login di sini atau registrasi. Username email ini mampu ditangkep ketika dibalik, ketika dikirim ke sini itu mampu ditangkep oleh orang yang sedang mengintip tadi ini atau proses yang namanya sniping tadi itu. Tetapi kalau dia menggunakan, eh, secure username yang teman-teman input tadi di website apasaja.com ini atau passwordnya tadi itu dienkripsi. Sehingga yang dia lihat itu adalah seperti kode-kode aneh atau bahasa lainnya dia bisa MD5, hash, dan segala macamnya ya. Itu dalam mode enkripsi. Jadi tidak dia lihat secara langsung tulisannya password itu, tidak bisa dia lihat. Kenapa? Ya itulah gunanya secure yang di belakang tadi itu. Nah ini kalau kita misalkan buka, kita ini, nah ini udah ada. Your connection to this site is not secure. You should not enter any sensitive information on this site. For example, password, credit card, and so on and so on ya. Dan seterusnya ya. Intinya yang sensitive. KTP misalkan, nomor KTP, username, dan lain-lain lah intinya. Karena bisa diintip oleh orang lain. Nah itu alasannya kenapa HTTPS. Dan itu juga alasannya kenapa Google bilang ini, Security's Top Priority for Google. Jadi itu sejarahnya HTTPS. Sorry bukan sejarah, tapi lebih tepatnya itu cara kerjanya dan kenapa ini jadi range factors di Google. Jadi demikian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati